Perkara yang sering dikatakan dan juga menjadi topik di Sabah sejak beberapa tahun ialah apa yang kita kenal sebagai projek IC, projek IC Mahathir. Sebenarnya rakyat Malaysia di Sabah sudah lama bertanya dan meminta penjelasan kepada kerajaan bersekutuan mengenai dengan pertamanya penambahan penduduk Sabah yang beradak sejak 1980-an. Kalau dilihat pertumbuhan penduduk Sabah ini melebihi pertumbuhan penduduk nasional di Sarawak dan sebagainya. Misalnya pada 1963 penduduk Sabah ini dianggap sepanjang 600 ataupun 700 orang. Tapi pada hari ini penduduk Sabah ada dalam sekitar 3.3 miliar. Dan ini menunjukkan sesuatu pertumbuhan yang luar biasa. Ini apabila rakyat Sabah melalui alia berumat di parlimen tanya apakah penjelasan kerajaan tentang pertumbuhan ini maka bermacam-macam penerangan. Iaitu orang Sabah ini rajin buat anak. Jadi sebenarnya pertanyaan serius ini kadang-kadang diperlik. Yang kita tahu, kita duduk di Sabah ini nampak. Setiap tahun kita lihat pertumbuhan penduduk di pulau-pulaunya di pekan-pekan, bandar-bandar, tapi akhirnya di kampung-kampung, di ladang-ladang getah dan sebagainya. Selalu kita katakan sekarang ini kita tinggal depan, kiri kanan, belakang, siang malam kita nampak berdiai di Sabah. Dan ini tidak boleh dinafikan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan telah dibuat di bawah ke parlimen, tetapi penjawabannya adalah penafian. Dan proyek IC ini sebenarnya kita tahu secara tidak resmi ya, daripada maklumat tidak resmi. Tetapi tulisan-penulisan buku-buku, terutama sekaliannya oleh Saudara Mutalib, yang telah mengumpul bukti ini yang jelas. Beberapa buku yang dikeluarkan. Dan dalam buku tersebut, banyak perkara eksistif, tapi kerajaan memilih untuk tidak respon kepada apa yang dikatakan dalam buku, dan tidak mengambil apa-apa tindakan. Dan apabila Dr. Mahathir Mohamad ditanya mengenai perkaraan ini, dia bilang ini adalah satu perkara nonsense, tidak berlaku dan sebagainya. Dan beliau menafikan bahawa tidak ada IC yang berlaku. Saya sendiri sebagai alat pimpin di itu orang telah membawa satu pertanyaan di Parlimen pada Jun 2010. Saya minta confirm daripada Menteri Dalam Negeri, sama ada apa yang dikatakan oleh pengarah jabatan daftaran negara di Kota Kinabalu, yang mengatakan bahawa tidak ada IC, tidak ada keluarga negara yang dibagi kepada orang-orang asing. Jawapan yang saya terima, ya tak ya, itu lebih tidak ada. Ini jawapan daripada Menteri Dalam Negeri sendiri pada Jun 2010. Dan beliau telah mencapar saya, kalau sekiranya ada bukti, beliau pelawakan saya untuk mengumumkan bukti dan kemudian dalam tindakan. Saya telah mengambil 6 bulan, dan saya telah sampaikan satu memberi DAP di Parlimen pada Desember 2010. Dan tidak ada tindakan, Tidak ada jawapan dan sebagainya. Pada April tahun 2011, sepertinya apa jadi dengan memorandum? Jawabannya terima ialah oleh kerana memorandum itu agak tebal, kerajaan minta timpung untuk menyediakan jawapan. Pas satu tahun, pada Desember 2011, setelah jawapan di Parlimen, hanya dua buka surat, penafian-penafian dan sebagainya. Jadi, oleh itu sudah sekian, saya mendesak supaya perkaraan yang dibuat, dan saya memikirkan satu cara untuk memaksa kerajaan untuk menunggu Arsyai, ialah untuk meninggal Barisan Nasional. Itu sebabnya pada 20, tadi sudah menatakan 23 Julai, setelahnya 29 Julai, saya istiarkan untuk menegang Pati saya, Pati Akko, dan juga Pak Arsyai Nasional, barulah Datu Sri Najib, itu berdasarkan terdesak untuk datang ke Sabah pada 11 Serban Ogos, mengumumkan Arsyai. Selepas pengumuman Arsyai tanpa mengumumkan termanya, termanya-terma tidak lagi umum pada masa itu, barulah Dr. Mahadi mengeluarkan kenyataan, mengakui bahwa proyek IC ini betul. Dan beliau mengakui bahwa beliau telah mengeluarkan IC atas sebab bahwa mereka ini boleh bertutup bahasa Malaysia. Ini satu kenyataan yang famous. Jadi kita bisa mengatakan, kalau itu alasan, bagilah kewagankan kepada orang Indonesia, 250 juta, dan semua mereka itu boleh bahasa Melayu. Nah, ini tidak boleh nafikan. Dan sehingga hari ini, Dr. Mahadu mengeluarkan beberapa penyataan untuk sebut kenyataan awal beliau, yaitu mereka sudah tinggal di Sabah, dan telah banyak bersaudara di Sabah, dan sebagainya. Jadi alasan demi alasan. Nah, setelah sekalian, saya, saat ini, first round ini, saya tidak kaitkan dengan hal itu dulu, mungkin saudara akan tanya. Namun, apa yang telah terkeluar dalam pendengaran IC membuat satu gambaran yang begitu menakutkan di Sabah. Proses, ini proses pengeluaran IC sebenarnya mengikut, kalau mengikut undang-undang, seorang pendatang asing datang, tidak beberapa tahun, memohon jadi penduduk-penduduk dulu, barulah keluarga negara. Tetapi, apa yang telah dikeluarkan, yang telah terkeluar daripada kesaksian dalam pendengaran IC adalah satu proses yang luar biasa. Apa yang kita tahu ialah, ini menjurus pada perjalanan umum Negeri Sabah tahun 1984, yaitu nama-nama, fictitious name, disenaraikan berribu-ribu, dimasukkan dalam senarai pengundi. Lepas itu, nama-nama ini, diminta, diberi kepada pengarah ataupun pihak Jebatan Pendaftaran Negara untuk dibagi IC kepada nama-nama yang tidak tahu siapa punya nama. Ini jelas. Lepas itu, itulah, keterangan sepupulan pegawai PYJPN berkampung di rumah Aziz Sam Sudit. Jadi, sekarang ini kerajaan menatakan itu proses mengikut undang-undang. Kalau mengikut undang-undang, kenapa pegawai PYJPN itu berkampung di satu rumah private. Dan IC itu, kad pengarah itu dikeluarkan barulah dibagi-bagikan kepada orang yang baru sampai di sana. Apa yang kita tahu, adalah ada yang terdapat satu orang pendatang asing ini mendapat satu atau dua asing. Dan ada yang tiga. Dan membolehkan mereka ini membuah undi. Paginya di Kota Kinabalu, tengah hari ini ada Kota Ulud, petangnya di bulan. Ini terjadi. Dan saya mengatakan bahwa pengelolaan IC seperti, dalam projek IC ini seperti yang dikatakan oleh Sambil Bilu dengan Poslaju Malaysia. Hari ini, kiri ini, semalam sudah sampai. Sebab, sebelah sekalian, ini terbukti masih ada daripada mereka ini belum sampai di Sabah. Tapi, IC itu sudah dalam badan dan dibagikan. Dan masa orang ini, terutama sekalian 1884, ada peguai tunggu di rumah merah. Rumah merah ini pusat tahanan dan di situlah mereka dibagi IC. Nanti kamu ini punya dikotakkan yang baru pagi, tengah hari Kota Bulun, petang itu dikodak. Lepas itu, diminta balik IC. Tapi, diminta supaya IC dikembalikan dengan habuan beberapa ratus ringgit. Tapi, segera, mana yang berharga 300 juta berbanding dengan kewarnaan negaraan. Citizen is more valuable than money. So, kebanyakan mereka itu tidak kembalikan IC dan mereka itu pekerjaan di seluruh sapa. Jadi, nanti boleh bagi amaran jangan sampai masa. Jadi, persoalan yang sekarang sudah setelah. ini terbukat dalam pendengaran RSI. Tugas itu adalah kepada kerajaan bagaimana menyelesaiannya mereka yang dan dalam pahalian saya telah mengatakan bahwa pemberian IC haram ini adalah seperti memberi pisau kepada musuh dan pisau yang makan tuan. Itu tidak tahun yang lalu. dan saya mengatakan bahwa isu ini akan jadi tanggung dan meletup di bila-bila masa. kekesalahan saya adalah bom itu menutup lebih awal daripada yang saya jangka. Seperti berlaku di lalat. Dan setelah sekalian kaitannya pertanyaan sekarang ini macam mana kerajaan terutama sekali pihak keselamatan tidak dapat menesan mereka yang datang 300 orang kita dapat rumuskan kenapa mereka ini tidak dapat dipantau sampai karena mereka ini sudah ada di Sabah. Mereka datang satu persatu satu-satu untuk orang dengan senjata kaling IC berdagang ikan dan sebagainya tinggal sampai jumlah 300 baru-baru mereka mengendalikan diri sebagai pemberontak atau teroris tapi mereka di sini permasalahan sekarang ini susah untuk mengalah sebab mereka memperlaku tidak boleh ditangkap karena IC nanti saya akan sambung dalam rauh berdoa kita dapat makluman bukan daripada kerajaan tetapi daripada anggota polis daripada mayat-mayat yang telah ditakurban itu mereka dapati semuanya ada IC go back to the issue media breakout ataupun tindakan kerajaan membisu tentang apa yang larutan urutan kejadian berikutan dengan pendirian kerajaan dalam beberapa hari dua minggu tiga minggu tanpa memberi update kepada rakyat maka instead of feeling secure the people in sabat feel insecure sebab tidak ada apa ini penerangan yang jelas umpamanya seperti yang dikatakan tadi penjelasan pimpinan negara datang beberapa hari selepas bukan sejak apa yang selalu dikatakan sebagai rumus ataupun kebaranin tapi gambar-gambar yang memperlihatkan anggota tentera yang tidak ada kepala di jalan dan sebagainya saya mesti ingat ada satu ketika dulu sama ada IDP ataupun commanding underground mengatakan jangan pencait cerita bahwa ada tentera polis kita yang di penggara kepala tapi gambar sudah berkeliaran berjalan tapi masih dinantikan tiga empat hari kemudian barulah ketua mengakui selepas itu dua hari kemudian baru menteri mengatakan dan this act of dissipated hand is not acceptable in Malaysia ini daripada tentera menteri pertahanan Malaysia so apa yang ini terjadi kepada Sabah bukan dihadap itu istilah pada remote area but must remember sudah 1.3 million daripada mereka yang di dalam Sabah kita menganggapkan di Sabah bahwa sebahagian daripada perkara yang memberi keyakinan ataupun dorongan sekurang-kurang dorongan kepada mereka yang menurut berjumpa terhadap itu terhadap itu oleh kerana ada back of the mind yang di 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 pantai barat di pendalaman orang berjumpa 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 dan sebagainya dan lagi rumor berjumpa yang di kota blun nampak satu van dengan senjata di pendalaman keningau satu kereta penuh dengan senjata semua orang berjumpa tambiras ini adalah satu markas MNL land banyak jua melapor bahawa pulau gaya ini 10 weapon begitu juga icebox ditawang jangan cerita tentang lahadatu dan sebagainya so with all this in mind kejadian di lahadatu ini sudah tentunya penyebabkan ketakutan bukan saya lahadatu tapi seluruh sabah people are taking their children from school early dan sebagainya sebab bila pergi ke pasar kita lihat foreigners around and before I fly to care this morning somebody came to tell me that muda-muda kecil the children of the foreigners in Kota Kinabalu there to getak orang tempatan there will be time you will take over us to cuci you punya kasut Kota Kinabalu small children only this money up store bila ada operasi penguatkuasa kerajaan depatan local council to tell them not to seberangan perjualan 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 one day you'll be sitting here and we'll be controlling you so so this naturally menakutkan orang-orang sabbath now satu perkara lagi yang menjadi pertanyaan kepada orang-sabbath kenapa darun dinah datuk-datuk yang kalau ini kita sebagai lemet kalau ini adalah tugasan polis kenapa akhirnya tentera dilibatkan kenapa tidak awal-awal the news satu jet buang bom tapi dia jatuh satu kilometer daripada penganas one kilometer and macam mana kita tahu yang berita came out to inform foreign press in Manila the commander of the terrorist telepon by handphone dari kawan di Filipina dan report di dialog press say that wah kita tengok bom letup one kilometer from us then two days ago penerangan dari kerajaan the mission of bombing is not to kill a terrorist but to flush them out my goodness you flush takut ke mereka kukul baru then you push your personnel to counter them that to me is a ridiculous tactic you're exposing your personnel and we have the means to attack them without exposing your personnel we just want to flush them out the personnel masuk to the personnel we lost another personnel jadi rakyat in the final analysis with all these campur campur maklumat yang tidak teratur It is a clear directive from the government. I'm sure the pemandu, the train was on the left. Timbuk tak timbuk. Now, hari ini, it's still an answer. The pertinent question, Kenapa ada rundingan? Apa yang ada runding? Dan satu ketika dulu, The terrorist ataupun kumpulan bersendak, Mengeluarkan kenyataan, We want to see a certain personal thing. Sehingga hari ini, siapa personality yang mau jumpa? Yang kita tahu ialah, Sebelum Perdana Menteri datang, Datuk Musa pergi, Datuk Samuddin. Datuk Samuddin tak, kan? So, which of these two personality dia mau jumpa? Why talking to a particular personality? Ini menjadi tanda tanya besar kepada Perdana Menteri Sabah. Sehingga hari ini, the government never explain Maybe there are some security matters that they need to That makes the people that lies in confusion. Okay. Satu lagi, Satu lagi, Sehingga hari ini, Who Adiski pernah, Selain daripada apa yang saya sebut tadi, Jadi, Kita dapat maklumat, Daripada polisi yang tugas, Kebanyakan daripada, Apa ini, Yang telah terbunuh dari kalangan-kalangan ini, Mempunyai ikan pengenalan Malaysia. Ada juga, Ada juga, Ahli kalangan, Amnum. Jadi, Isisakan. What a leader, Have been working in Sabah, As a penolong pegawai daerah. In kudat, Jadi, So, That will add a lot of confusion. Pernah, Jadi, ADO di Sabah. Ada istri di Sabah. Ada istri di Sabah. I think I don't have to name the name, Because it's already written in the press. Sudah dilakukan. So, What are these? Now, I want to add to this one. Kerajaan sudah mengumumkan, Askom. Ini, Security, Apa ini pelanggan daripada kuda ke Tawau. Okay. Kita beli bentuk. Kita beli stop, Orang daripada, Filipina ke Sabah. What about the people? It's already inside. This is what I call, The third army. It's already inside. Ini hanya memerlukan, Spark of fire. Itu sebabnya, Takutan, Bapak ini, The rumors that, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Ganda tulis dulu di sini pun. Dulu pun, Hal itu pernah pernah serang. Bang dengan orang. But that time, I salute the school force, And I know the heroic action of a sergeant In the maritime force. Sudah lupa pun, He refused to go to the hospital, Dia kejar, Dan managed to destroy the world. Very resolute action. But saya ingat, Only kerana, Ini ada clear directive Daripada political leaders. Jadi sekarang ini, Among the, Darayah King Sabah, The intrusion di Lahat Datu, Ini, Sebelumnya, Aggression. Aggression. Now I think I agree with that. The aggression di Lahat 2, Is the second episode, In the history of Sabah. The first one, Is the Indonesian confrontation. This is in the mind of Sabah. And there, They are equating, They are, Bandingkan cara, How the aggression was managed. Between two prime minister. In 1962, Our prime minister was the director, Isn't it? Masa itu, Saya masih ingat, The line of action, Arahan itu, Adalah jelas kepada military. That we don't allow the aggressor, To set foot on the land, We confront them, In the Sempadan. Both, In the Indonesian confrontation. And now, We also lost life. Among the security force. But, The honor of Malaysia. We had the honor. And the sovereignty of the country was preserved. And they did manage to set foot. In our soul. Tetapi, In Hadatu ini, Kita berunding dengan aggression. Berunding sampai tiga minggu. That will reflect, To the leaders of the country. Maybe the situation is a bit different. But, Again, It's aggression. Military terms is aggression. Kenapa, We're going to burn it? That's all, Exposing our personnel. Datuk tadi, Mengatakan, The failure of intelligence. Ini betul. Ini polis yang kita dengar, Daripada orang tempat tadi. These two policemen, Went to the Kampung Ayer, With only a revolver in the pocket. Pistol. Sedangkan, Mereka itu already, Being lewd into an ambush, With, Mistinggal. Masuk dalam rumah itu, Dia rubuh, Apa ini, Jembatan itu, Jembatan di, Rumah, Kamu Ayer ni. Dan di sebelah sekolah. And then, The following personnel, Was fired from both sides. They scattered. They only managed to get the body the next day. Di mana, Kita dapat, Malumat ini, Daripada laporan, Orang awam, Dapatkan. It's nothing from the leaders. So, Inilah yang menyediakan, Sekali. Now, I would like to end here. Satu lagi, Menjadi ketakutan kepada Sabah, Orang Sabah, Yalah, Satu laporan, Yang, Disiarkan di Manila Bulletin, Bahwa seorang daripada bekas, Itu bekas top propagandist of MNLF, Yang, Saying that, There is a big, Uh, Amount of, Uh, Weapons, Buried, In the south of Sabah, Not even known to the, The government's free force. So, This one, I think the government will address it. Because, In the mind of the people, Those people who already, In the land of Sabah, Will just take the weapon, And attack from inside. And not, No responsible government, So far. Inilah puran, Daripada, Uh, Bekas anggota MNLF, Belang, Apa peda, Kata, The Philippines, We had a lot of weapons, Hidden in the jungle of Sabah. So, This is a real worry for people in Sabah. It's a real worry. You know? And, The, Tindakan untuk, Menggap kepala, We have never seen this in our country. We have heard about Abu Sayyad doing in the Philippines, And now they are doing it on their own soil. And that will give president, And an example to their own kind, The government must give, A very clear guarantee to our security force, So they can act according to their profession. And, The government must have a clear plan. The government must give, A very clear guarantee to our security force, So they can act according to their profession. The government must have a clear guarantee to our country. I will never see. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton!